Intro Halo selamat datang di channel Ruang Taktik Di video kali ini kita akan analisis big match EPL antara Man City menghadapi Arsenal Laga yang mempertemukan dua tim di jalur persaingan juara ini berkesudahan dengan skor kacamata 0-0 Dominan dalam penguasaan bola hingga 72% Man City kesulitan untuk bongkar pertahanan rapat Arsenal Kevin De Bruyne dan kawan-kawan dibuat frustasi dengan Arsenal yang menerapkan parkir bas di area sepertiga akhir pertahanannya Bertandang ke Etihad Stadium, The Gunners terakhir kali menang pada kandang City tersebut pada tahun 2015 dan selalu kalah setelahnya Dan di laga ini, Arteta memutuskan untuk tidak meladani City dengan permainan terbuka Dan bermain lebih aman lewat defense yang kompak dan serangan yang lebih direct Taktik ini berhasil meredam serangan Man City dan membuat tim asuan Pep Guardiola tidak bisa mencetak gol di pertandingan kandang Hal ini terakhir kali terjadi di tahun 2021 lalu saat Man City di kalahkan oleh Crystal Palace Nah, bagaimana jalannya adu taktik dari dua manajer asal Spanyol ini? Let's go, kita bahas sama-sama Man City turun dengan formasi 4-2-3-1 Dengan cederanya Kyle Walker, Pep memainkan 4 centerback murni di belakang Nathan Ake serta Ruben Dias di post centerback Akanji diplot di back kanan dan Guardiola back kiri Di tengah, Rodri bersama Kovacic sebagai double pivot Haaland diplot di posisi nomor 9 Di belakangnya ada Foden dan De Bruyne Serta Bernardo Silva Sedangkan Arsenal turun dengan formasi 4-3-3 Meski Gabriel Jesus starter Di depan Havers diplot sebagai false nine Diapit oleh Bukaiusaka Dan Jesus yang kali ini starter di post winger kiri Lini tengah menjadi milik Odegaard dan Rice di post nomor 8 Dan Jorginho di post nomor 6 Saliba Gabriel serta Kiwi Orden White merupakan pemain yang mengisi post centerback Dan fullback di barisan pertahanan Saat bangun serangan, Man City menggunakan struktur 3 pemain di belakang Kovacic sering drop ke samping dua centerback Dan Guardiola naik untuk mengisi kelebaran di koridor sayap Sama halnya dengan Akanji yang posisinya juga lebih naik Di tengah, Bernardo Silva dan Foden akan bergantian turun ke lini tengah Untuk memberikan support kepada Rodri yang sendirian di koridor ini Lantaran Kovacic yang drop sejajar dengan centerback tadi Selain itu, Keeper City, Stefan Ortega Juga sering naik untuk ikut berperan dalam bangun serangan Sebagai ekstra main di lini pertama, Will Up City Di dua klip ini terlihat Man City berhasil mengeliminasi blok presa Arsenal Dengan bantuan Foden dan Bernardo Silva Yang turun ke lini tengah Pun gitu, final pass yang gak akurat jadi faktor gagalnya serangan City Untuk mengekspos garis pertahanan tinggi Arsenal The Gunners sendiri gak langsung bertahan dengan blok medium atau blok rendah Saat Man City bangun serangan Mereka akan memulai fase bertahannya dengan garis pertahanan tinggi The Gunners menempatkan 5 hingga 6 pemain sebagai blok pres terdepan Mereka baru akan mengaktifkan presinya Dengan umpan sirkulasi Ortega sebagai triggernya High press intensitas tinggi yang diterapkan Arsenal ini Cukup menghambat build up Endex City Foden dan Bernardo yang jadi outlet di tengah pun Dimarking lebih ketat oleh gelandang Arsenal Saat City menggunakan long pass jarak medium Untuk bypass high press Arsenal Tim asuhan Arteta ini Merespon dengan cepat melakukan reshape Membentuk struktur bertahan 4-4-2 medium blok Long pass jarak jauh juga digunakan oleh Man City Dengan menargetkan Haaland di depan Namun top skor IPL musim lalu ini Berhasil diredam oleh centre-back Arsenal Saat duel udara Seperti saat pertemuan pertama di Emirates Haaland kembali gak diberikan keleluasaan Oleh dua centre-back Arsenal Saliba dan Gabriel Bergantian untuk menjaga Haaland Dan membatasi ruang geraknya Saat bertahan Arsenal gak segan untuk menumpuk banyak pemain Di depan area kotak penaltinya Lewat struktur 4-4-2 Dengan jarak horizontal antar pemain Dan vertikal antar lini yang kompak Arsenal gak memberikan space bagi Man City Menjangkau tiga pemainnya di ruang antar lini Saat City memberikan umpan kepada pemain di ruang antar lini Target umpan akan langsung ditempel oleh pemain Arsenal Gak diberikan ruang untuk balik badan Ini yang membuat De Bruyne dan kawan-kawan Kesulitan menyerang dari tengah Lewat hip map City di laga ini Terlihat jika penguasaan bola Kevin De Bruyne dan kawan-kawan Lebih banyak berada di area luar Blok pertahanan Arsenal Sulit untuk menembus dari tengah Man City banyak melakukan switch ke pemain Yang melebar di koridor sayap Pun begitu Arsenal bisa merespon dengan baik Saat fullback bergeser Pemain lain akan mengikuti Dan ada satu gelandang yang menutup ruang Di backline Arsenal Selain itu Winger juga akan trackback untuk melakukan double cover Dua winger Arsenal Dituntut untuk rajin turun Memberikan support kepada fullback Saat bertahan Dengan hal ini Mereka gak akan berada dalam situasi kalah jumlah Di area sayap Dengan gelandang yang bantu cover space Dan winger yang turun ini Arsenal relatif bisa meredam set play serangan City Yang sering melakukan underlap di half space Ataupun overlap di koridor sayap Secara individu Kiwiar yang diplot pada posisi fullback kiri Dan lebih defensive minded daripada Zinchenko Bisa menjalankan tugas bertanya dengan baik Ia beberapa kali bisa memenangkan duel 1 vs 1 Dengan pemain City di area sayap Pada babak kedua City memasukkan dua winger murni Jeremy Doku dan Grealish Yang lebih eksplosif Dan kuat dalam duel 1 vs 1 Pun begitu Tetap saja dengan hadirnya kedua pemain ini Belum mampu untuk membongkar pertahanan Arsenal yang berlapis Man City pun gak bisa memaksimalkan kesempatan bola mati Yang banyak mereka dapatkan Di situasi corner kick Mereka menerapkan beberapa set play berbeda Namun seringnya Man City akan menumpuk banyak pemain di area kota kecil Di depan gawang Pulang City dengan nilai XG terbesar Mereka dapatkan dari situasi ini Namun sundulan AK di mulut gawang Terlalu lemah Dan mudah diamankan oleh David Raya Saat menguasai bola Arsenal lebih banyak melepaskan umpan direct ke depan Untuk bypass Atau melewati high press Man City Hal ini dilakukan dengan kemampuan umpan jarak jauh Yang dimiliki keepernya David Raya Pada laga ini Raya tercatat sebagai pemain Arsenal Yang paling banyak melepaskan umpan progresi Di laga ini Man City dan Arsenal Sama-sama melepaskan 50 long ball Namun persentase Arsenal jauh lebih tinggi Dengan total passing keseluruhan Yang lebih sedikit Pep mengatakan Bahwa pertahanan Arsenal sangat compact Dan City gak bisa merebut bola kembali Dengan high press Karena The Gunners Yang bermain direct serta bagus dalam second ball Serta keunggulan fisikalnya Contra attack yang fluid dan cepat Juga diandalkan oleh Arsenal Ketika berhasil menggagalkan serangan Man City Pertahanan Man City gak sekompak Pertahanan Arsenal Banyak ruang yang bisa dimanfaatkan Namun The Gunners gak begitu klinis Saat bisa mengekspos ruang Di area pertahanan Man City Lagi ini menunjukkan bagaimana Kemampuan Arteta Dalam manajemen taktik Atau memilih game plan yang tepat Menyesuaikan dengan tim yang dihadapi Statistik kuantitatif Seperti ball possession PPDA Momentum hingga field tilt Menunjukkan bahwa Man City Mendominasi pertandingan Namun di sisi lain Arsenal berhasil mengontor City Tanpa bola Dengan pertahanannya yang kompek Arteta mengatakan bahwa Ia gak senang jika timnya gak menang Namun di laga ini Arsenal melakukan langkah besar Musim lalu saat mereka dikalahkan oleh City Dengan skor 4-1 di Etihad Dan lewat pengalaman itu Arteta menemukan cara yang berbeda Dalam menghadapi City Di Etihad Stadium Sub indo by broth3rmax Terima kasih.